Apakah pesawat FHR berhenti mengudara pada tahun baru Imlek ini? Apakah pilot benar-benar akan mokok kerja? Pada 22 Januari, Serikat Pekerja Pilot Kota Taoyan atau TUP melakukan pemungutan suara mokok dan hasilnya. Mereka mendapatkan hak mokok yang sah. Bisa jadi, mereka akan mokok kerja pada liburan tahun baru Imlek. Biro Tenaga Kerja Kota Taoyan akhirnya turun tangan. Pihaknya merencanakan rapat koordinasi antara FHR dan TUP pada tanggal 24 Januari pukul 2 sore untuk mencari solusi. TUP mengatakan akan berjuang agar pilot FHR mendapatkan kenaikan gaji sebanyak 20 persen. Selain itu, mereka juga berusaha meningkatkan tunjangan luar negeri dan berencana untuk melarang penggunaan pilot asing secara ilegal. Negosiasi TUP dan FHR pada 24 Januari akan menggunakan pendekatan terbuka. Namun, Asosiasi Agen Perjalanan Taipei berpendapat, mokok tanpa pemberitahuan beberapa tahun yang lalu telah membuat konsumen marah dan menyebabkan kerugian besar sehingga mereka mengecam sikap TUP yang tidak memperhatikan konsumen sama sekali. Terima kasih telah menonton!